Pendekar gelandangan jilid 19. Kian Po Xia tentu salah besar sekali. Ia tidak mempunyai alasan apapun untuk membunuh kakek ini, sekalipun punya alasan yang kuat, dia pun tak akan turun tangan. Yang dimaksudkan Kian Po Xia tentu orang lain, mungkin juga ia sama sekali tidak tahu kalau di dunia ini masih terdapat seorang kakek semacam ini, lebih-lebih tak tahu kalau resep rahasia dari Hoa Tu telah diwariskan kepadanya. Xia Xiaohang menghembuskan napas panjang, ia merasa puas sekali terhadap penjelasan yang diperolehnya itu. Ada semacam orang yang agaknya semenjak dilahirkan sudah jauh lebih beruntung daripada orang lain, bahkan Tian, Tuhan, lah yang selalu melindunginya secara khusus dan istimewa, kata kakek itu. Kemudian setelah menatap wajah Xiaohang, dia melanjutkan, kau adalah manusia macam begitu, kesembuhan yang kau alami jauh lebih cepat daripada apa yang kuduga semula Xiaohang tak dapat menyangkal akan kebenaran ucapan tersebut, siapapun tak dapat menyangkalnya, karena kekuatan tubuhnya memang jauh lebih tangguh daripada siapapun juga. Ada sementara kejadian bila terjadi pada tubuh orang lain sebagai suatu kejadian aneh, maka setiap saat dapat pula ditemukan pada tubuh sendiri. Asal lewat dua-tiga hari lagi, maka kau akan sembuh kembali seperti sedia kalah, kata si kakek. Kemudian aku harus membantumu untuk membunuh orang tersebut. Inilah syaratku untuk menolong selembar nyawamu maka dari itu aku harus pergi ya, harus Xiaohang segera tertawa getir. Aku pernah membunuh orang, aku sama sekali tak ambil peduli untuk membunuh seorang lebih banyak aku tahu tapi orang ini jangankan pernah berjumpa, melihat wajahnya saja belum pernah aku akan mengaturnya agar kau bisa berjumpa dengannya. Tiba-tiba kakek itu tertawa, tertawanya amat misterius, sambungnya lebih jauh, asal kau telah berjumpa dengannya, kau pun pasti akan membunuhnya juga. Kenapa sebab dia pantas mati? Tiba-tiba senyuman di wajahnya lenyap tak berbekas, kesedihan dan rasa dendam yang tak terlukiskan dengan kata-kata segera memancar keluar dari balik matanya. Kau sungguh begitu benci kepadanya? Tanya Xiaohang. Aku membencinya, jauh melebih dugaan orang lain ia mengepal tangannya kencang-kencang, kemudian pelan-pelan melanjutkan, sebab selama hidupku aku telah dicelakai olehnya, kalau bukan lantaran dia, aku pasti akan hidup lebih senang dan bahagia daripada saat ini. Ini Xia Xiaohang tidak bertanya lagi. Tiba-tiba ia pun terbayang kembali akan kehidupannya selama ini. Bahagiakah kehidupannya selama ini? Ataukah suatu ketidakmujuran? Tak tahan ia bertanya pada diri sendiri, kehidupanku di dunia ini, mengapa bisa berubah menjadi begini rupa? Ruang perahu itu kecil lagi sempit, tapi daun jendelanya terbuka lebar-lebar. Sinar rembulan memancarkan cahayanya di atas permukaan sungai. Kakek itu memandang sekejap rembulan di luar jendela, kemudian berbisik lirih. Hari ini sudah tanggal 13.13 Xiaohang nampak merasa amat terkejut dan tercengang, sebab sampai sekarang dia baru tahu kalau sudah dua hari ia tertidur pulas. Pada malam bulan purnama nanti, kau dapat berjumpa muka dengannya. Ia bakal datang kemari. Dia tak akan kemari, tapi kau dapat ke sana untuk menjumpainya. Kakek itu menuding keluar jendela sana sambil menjawab, lewatilah jalan ini menuju ke depan sana. Sampan itu telah berlabuh di tepi sungai, benar juga di bawah sinar rembulan tampak sebuah jalan setapak yang membentang jauh ke depan sana, sebuah jalan setapak yang ditutup oleh rumputan. Kau boleh berjalan terus ke depan sana, kata si kakek. Tempat itu akan kau jumpai sebuah pohon waru. Di luar pohon waru terdapat sebuah rumah makan kecil. Tak ada salahnya kau berdiam di situ dan tidurlah baik-baik selama dua hari. Kemudian bila malam tanggal 15 menjelang tiba, di saat rembulan telah muncul di angkasa, kau boleh menelusuri sebuah jalan setapak di luar warung itu untuk menembusi hutan pohon waru. Maka di tempat itulah akan kau jumpai orang yang harus kau bunuh itu dari mana aku bisa mengenali kalau orang itulah yang harus kubunuh asal kau telah berjumpa dengannya, maka dalam sekilas pandangan saja. Orang itu akan segera kau kenali kenapa karena dia pun sedang menunggu di situ untuk membunuh orang, kau pasti dapat merasakan hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari tubuhnya, kata si kakek. Chia Xiaohang tak dapat menyangkal akan kebenaran dari perkataan itu. Walaupun hawa pembunuhan tak terlihat dengan mata, tak bisa diraba, tapi manusia seperti dia pasti dapat merasakannya. Dan cuma manusia macam dia yang dapat merasakannya. Ketika kau bertemu dengannya nanti, pasti akan dia rasakan pula hawa pembunuhan dari tubuhmu, maka sekalipun kau tidak turun tangan, dia sama saja akan turun tangan untuk membunuhmu. Chia Xiaohang tertawa getir. Agaknya aku sama sekali tidak mempunyai pilihan lain lagi, keluhnya lirih. Ya, kau memang tidak memiliki pilihan lain lagi tapi dari mana kau bisa tahu kalau dia berada di situ? Pelan-pelan kakek itu menjawab, sebetulnya kami telah berjanji akan bertemu muka di sana, bila ia tidak mati, maka aku bakal mati di tangannya. Di balik kesemuanya itu sudah tiada pilihan lain lagi bagiku. Suaranya begitu rendah dan aneh, rasa sedih dan pedih kembali terpancar keluar dari balik matanya. Lewat lama sekali dia baru berkata lagi, inilah nasib kita semua, siapapun jangan harap bisa meloloskan diri dari kenyataan ini Chia Xiaohang dapat memahami maksud hatinya. Bagi sementara orang takdir mungkin kejam dan mengenaskan, tapi kakek ini tidak mirip manusia semacam itu. Apakah dia memiliki kenangan lama yang penuh dengan kesedihan dan duka nestapa? Dulu sebetulnya manusia apakah dia? Sekarang, manusia apa pula dirinya? Chia Xiaohang ingin bertanya, tapi pertanyaan tersebut tak pernah disampaikan. Dia tahu kakek ini tak akan mengatakannya keluar, bahkan ia pun tidak menanyakan siapa nama kakek tersebut. Nama tidak terlalu penting baginya, yang terpenting, kakek ini telah menyelamatkan jiwanya. Bagi dirinya, asal hal tersebut telah diketahui, itu sudah lebih dari cukup. Kakek tersebut menatap terus wajahnya tajam-tajam, mendadak dia berkata, Sekarang kau boleh pergi dari sini, sekarang kau suruh aku pergi ya, sekarang juga kau harus pergi dari sini. Kenapa? Karena kontrak kerja di antara kita telah disetujui. Apakah kita tak boleh bersahabat? Tidak. Kenapa? Sebab ada sementara orang yang sejak dilahirkan memang tak boleh punya sahabat. Apakah kau adalah manusia macam itu? Entah aku adalah manusia semacam itu atau bukan, semuanya adalah sama saja. Karena kau adalah manusia macam begitu Chia Xiaohang dapat memahami pula maksud perkataannya itu. Ada semacam orang memang agaknya sejak dilahirkan harus hidup menyendiri, inilah nasib mereka berdua. Pelan-pelan kakek itu melanjutkan, tak seorang manusia pun dapat merubah nasib sendiri. Kalau kau ingin merubahnya, maka akan berakibat suatu ketidakberuntungan dari balik matanya kembali terpancar keluar sinar mat semacam bunga api. Katanya lebih jauh, kau harus ingat baik-baik perkataanku ini. Inilah pelajaran yang berhasil kutarik setelah mengalami pelbagai penderitaan dan kesedihan. Malam itu tidak mendekati kegelapan total, tapi kegelapan yang berwarna biru tua. Ketika Chia Xiaohang berjalan melewati papan penyeberang yang sempit dan naik ke daratan yang lembab, ia merasakan kakinya masih sangat lemah. Kau pun harus ingat baik-baik, kata si kakek kembali, kau harus tidur senyenyak-nyenyaknya selama dua hari nada perkataannya itu seakan-akan penuh mengandung nada khawatir dan perhatian yang tinggi. Sebab orang itu adalah seorang manusia yang tidak mudah dihadapi, kau perlu mengembalikan kembali seluruh tenaga badanmu. Perhatian yang tumbuh dari hati yang tulus ini benar-benar membuat hati seorang gelandangan jadi kecut dan iba. Chia Xiaohang tidak berpaling, tapi tak tahan ia bertanya juga, apa yang masih kuperlukan kau masih memerlukan sedikit kemujuran dan sebilah pedang, sebilah pedang yang cepat. Bab 31. Takdir Sampan dari kakek itu sudah tak nampak dari pandangan mata. Air yang mengalir terasa biru kelam, malam yang pekat pun diliputi warna biru yang gelap. Akhirnya Chia Xiaohang berjalan menelusuri jalan setapak yang telah tertutup oleh rumput ilalang itu dan berjalan terus ke depan. Apapun sudah tidak dipikirkan lagi olehnya, dia hanya ingin cepat-cepat tiba di rumah makan di luar hutan Pohonwaru, ingin cepat-cepat melihat bulan Purnama muncul di awang-awang. Manusia macam apakah yang akan menantinya di luar hutan Pohonwaru di bawah sinar bulan Purnama itu? Apakah ia dapat memperoleh sedikit kemujuran yang dibutuhkan? Serta sebilah pedang yang cepat itu. Ia tidak mempunyai keyakinan. Sekalipun dia adalah Chia Xiaohang yang tiada keduanya di dunia ini, ia sama juga tak punya keyakinan. Secara lamat-lamat ia sudah mulai merasakan siapa sesungguhnya orang itu. Hanya macan tutul yang bisa melacaki jejak dari seekor macan tutul yang lain. Hanya macan tutul yang dapat merasakan tempat persembunyian macan tutul yang lain. Karena mereka adalah serumpun, sejenis. Kecuali mereka, di dunia ini tak ada binatang buas lainnya yang dapat melalap mereka. Di dunia ini tidak terdapat pula binatang buas macam apapun yang berani mendekati mereka, bahkan kelinci yang gesit dan rase sekalipun. Oleh karena itu, mereka seringkali merasa kesepian. Selama hidupku di dunia ini, berapa banyak teman yang kumiliki? Berapa banyak pula teman perempuan yang kupunyai? Chia Xiaohang sedang bertanya kepada diri sendiri. Tentu saja dia pernah mempunyai teman, juga punya perempuan. Tapi berapa orang temankah yang selalu setia kepadanya? Berapa orang perempuan yang benar-benar menjadi miliknya? Ia teringat kembali akan diri Tikei Seng, teringat Kian Posya, teringat Lo Biao Chu. Dia pun teringat si boneka dan buyung Ciu Ti. Adakah orang lain yang berbuat salah kepadanya? Ataukah ia yang telah berbuat kesalahan terhadap orang lain? Ia tak berani berpikir lagi. Hatinya begitu sakit sehingga air pahit pun meleleh keluar dari mulutnya. Kembali ia bertanya kepada diri sendiri, selama hidupku ini berapa banyak pula musuh besar yang kumiliki? Jawabnya kali ini ternyata jauh lebih meyakinkan lagi. Ada orang takut kepadanya, hampir tidak berdasarkan alasan lain, mereka takut karena dia adalah sia siau hong. Orang yang membencinya juga tidak sedikit, tapi selamanya dia tak pernah ambil peduli. Mungkin dia hanya memperdulikan seseorang. Orang ini selamanya menciptakan sesosok bayangan kabur yang tak pernah membuyar dalam hatinya. Ia selalu berharap bisa berjumpa dengan orang ini, orang itu pun pasti berharap pula dapat berjumpa dengannya. Ia tahu cepat atau lambat, suatu hari mereka pasti dapat saling berjumpa muka. Bila di dunia ini telah muncul seorang sia siau hong dan seorang yang capsa, maka cepat atau lambat, mereka pasti akan saling berjumpa muka. Jika mereka telah bertemu, maka darah dari tubuh seorang di antaranya pasti akan menodai pula ujung pedang seorang yang lain. Inilah takdir untuk mereka berdua. Agaknya hari seperti itu sudah Tian mendekati dirinya. Hutan pohon waru terbentang sangat luas. Betul juga, di luar hutan terdapat sebuah rumah penginapan kecil merangkap warung penjual arak. Orang yang sedang berpergian biasanya merasa kesepian, bila kesepian sudah mulai menyelimuti para pelancong, mereka pasti akan membeli arak untuk menghilangkan kesepian, sebab itu di rumah penginapan besar atau kecil selalu tersedia arak. Di dunia ini masih terdapat benda apalagi yang bisa menangkan arak untuk menghilangkan kesepian? Pemilik rumah penginapan itu adalah seorang kakek yang gemuk lagi lamban, namun memiliki seorang bini yang masih muda, matanya besar tapi sayu itu selalu memancarkan kemurungan dan keletihan yang luar biasa. Sebelum atau setelah senja, istri mudanya selalu akan duduk di belakang meja kasir sambil termangu-mangu, ia selalu mengawasi jalanan di luar seolah-olah sedang menantikan tibanya seng pangeran berkudep putih yang akan membawanya melepaskan diri dari penghidupan yang serba kaku dan membosankan. Penghidupan semacam ini sebenarnya tidak sesuai bagi orang-orang muda yang bergeirah kerja dan bertenaga besar, tapi di situ justru terdapat dua orang pelayan yang masih muda dan memiliki gairah kerja yang amat besar. Mereka memelihara rumah penginapan itu seperti seorang ibu yang merawat anaknya, penuh tanggung jawab, disiplin dan kasih sayang tanpa mengharapkan balas jasa, pun tidak mengharapkan bayaran yang tinggi. Setiap kali sorot meti mereka memandang ke arah nyonya mudanya, sorot meti mereka segera akan memancarkan kehangatan serta gairah seks yang meluap-luap. Mungkin dikarenakan kegenitan dan kecantikan seng nyonya mudalah yang menyebabkan mereka betah untuk tetap tinggal di sana. Dengan cepatnya Chia Xiaohang dapat membuktikan akan hal tersebut. Tiba-tiba ia menemukan bahwa dibalik sepasang matanya yang besar dan bimbang, terselit pula suatu daya pesona, suatu daya rangsang yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pada senja hari itu juga, sejak dia tiba di rumah penginapan tersebut dan berdiam di sana, ia telah menjumpai akan hal tersebut. Tentu saja ia masih menemukan pula hal-hal lainnya. Senja itu, ia dengan membawa empat macam sayur dan semangkuk bubur panas menghantarkan sendiri hidangan tersebut ke dalam kamar Chia Xiaohang. Di hari-hari biasa, ia tak pernah melakukan pekerjaan semacam itu, entah mengapa, ternyata hari ini dia telah melanggar kebiasaannya itu. Chia Xiaohang memperhatikannya meletakkan semacam demi semacam nasi dan sayur itu ke atas meja. Sekalipun sepanjang tahun ia selalu duduk di belakang meja kasir, pinggangnya masih begitu ramping dan halus, baju yang lembut tampak mengetat pada bagian pinggang ke bawah, membuat setiap lekukan tubuhnya yang sensitif terpampang jelas di depan metu Chia Xiaohang, bahkan bagian yang paling rahasia dari tubuh seorang perempuan pun tak terkecuali. Punggungnya menghadap ke arah Chia Xiaohang, agaknya sengaja dia hendak memamerkan hal tersebut kepadanya. Sengajakah ia berbuat demikian? Ataukah tanpa sengaja? Perduli bagaimanapun juga, jantung Chia Xiaohang mulai berdebar keras, bahkan keras sekali. Ia sudah terlalu lama tak pernah mendekati perempuan, terutama perempuan seperti ini. Pada mulanya dia tidak begitu memperhatikan, sampai sekarang pun ia masih belum terlalu mempercayainya. Tapi perempuan yang sederhana, agak lamban dan bahkan sedikit kerdil ini betul-betul seorang perempuan tulen, setiap bagian tubuhnya seakan-akan memancarkan semacam daya tarik yang amat merangsang menimbulkan daya persona dan nafsu wirahi yang panas di hati setiap orang. Ia masih teringat ketika suaminya memanggil perempuan itu dengan namanya, dia memanggilnya dengan panggilan, Cing-cing sesungguhnya Cing-cing, si hijau? Atau Cing-cing, si merah? Bila membayangkan tubuh si kakek yang gemrot dan lamban itu menindih di atas tubuhnya yang masih muda dan montok sambil tiada hentinya mengucapkan kata Cing-cing, sayang, sayang, tiba-tiba timbul suatu perasaan tak sedap di hati Cia Siau Hong. Entah sedari kapan, ia telah berpaling dengan sepasang matanya yang besar dan sayu sedang menatapnya tak berkedip. Cia Siau Hong sudah tidak terhitung seorang anak kecil lagi, ia sama sekali tidak berusaha untuk menghindari tatapan matanya. Lelaki semacam dia, biasanya tak dapat menyembunyikan kobaran birahinya terhadap perempuan lain. Ia hanya tertawa hambar sambil berkata, lain kali apabila kau hendak mendatangi kamar tamu lebih baik, kenakanlah pakaian yang agak tebal Cing-cing tidak tertawa, wajahnya pun tidak berubah menjadi merah. Sinar matanya pelan-pelan beralih ke bawah dan akhirnya berhenti pada bagian tubuh Siau Hong yang sudah mulai terjadi perubahan itu, tiba-tiba katanya, kau bukan orang baik sesungguhnya aku memang bukan, jawab Cia Siau Hong sambil tertawa getir. Kau sesungguhnya tak ingin menyuruh aku untuk tukar pakaian yang lebih tebal, kau hanya ingin menanggalkan semua pakaian yang ku kenakan sekarang. Ia betul-betul seorang perempuan yang luar biasa, tapi apa yang dikatakan justru merupakan ucapan yang tak dapat disangkal. Walaupun dalam hatimu berpikir demikian, di mulut kau tak berani berbicara, kata Cing-cing, karena aku adalah bini orang lain. Apakah kau bukan aku adalah bini orang lain atau tidak? Bagiku adalah sama saja-sama saja ya, sebab tujuanku hanya untuk memancing kedatanganmu kemari, jawab Cing-cing. Mendengar perkataan itu, Cia Siau Hong hanya tertegun. Karena kau bukan orang baik, tampangmu cukup ganteng, karena kau pun tampaknya tidak amat miskin, sebaliknya aku sangat membutuhkan yang untuk digunakan, terpaksa aku harus menggunakan care ini untuk mencari keuntungan, kalau bukan menggaet kau lantas mesti menggaet siapa Cia Siau Hong tertawa, namun tak mampu tertawa. Dulu dia pun pernah mendengar seorang perempuan berbicara dengan kata-kata semacam itu, tapi tak pernah ia jumpai seorang perempuan bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan sikap demikian. Sikapnya begitu serius dan bersungguh-sungguh seperti seorang pedagang jujur yang sedang mengadakan suatu transaksi secara jujur pula. Suamiku mengetahui juga tentang hal ini, kata Cing-Cing, uang yang berhasil diperolehnya tak cukup untuk memelihara seorang manusia pun, terpaksa aku harus mempergunakan care ini untuk mencari keuntungan, bahkan dua orang pelayan muda itu pun tak perlu diberi upah, aku menggunakan care ini pula untuk membayar upah mereka Maka jika perempuan lain yang berbicara dengan memperlihatkan sikap seperti itu, maka orang pasti akan merasa muak sekali. Tapi perempuan ini lain daripada yang lain. Sebab semenjak dilahirkan, dia memang sudah perempuan semacam itu, seakan-akan memang telah ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Seperti pula daging babi tetap daging babi, entah dengan care apapun untuk memasak daging babi tersebut, sama saja tetap akan membuat orang yang sedang lapar meneteskan air liurnya. Akhirnya Cia Siau Hang tertawa pula. Bila dalam keadaan begini seorang lelaki sudah tertawa, biasanya ini pertanda kalau transaksi dagang telah tercapai kata sepakat. Tiba-tiba Cing-Cing maju ke depan dan menindis tubuhnya dengan badannya yang montok dan panas penuh daya rangsang itu, pinggangnya yang ramping mulai bergesek-gesek mengikuti irama gesek yang teratur. Tapi ketika Cia Siau Hang hendak memeluknya, ternyata ia menghindar kembali dengan suatu gerakan yang gesit. Sekarang dia tak lebih hanya memperlihatkan contohnya saja sembari berpesan, malam nanti aku akan datang kembali, buka pintumu dan padamkan lampu lentera dalam kamarmu. Malam sudah larut. Cia Siau Hang telah memadamkan lampu lentera di kamarnya. Tubuhnya seakan-akan masih membawa bau harum semerbek yang ditinggalkan dari tubuh Cing-Cing, namun hati kecilnya sedikit pun tidak merasa berdosa atau bersalah. Sebetulnya dia memang bukan seorang manusia biasa, pandangannya terhadap setiap persoalan pun biasanya jauh berbeda bila dibandingkan dengan orang lain. Apalagi transaksi macam itu adalah suatu transaksi yang kuno dan jujur. Perempuan itu butuh biaya untuk hidup. Kebetulan dia pun butuh perempuan untuk menghibur hatinya. Sebagian besar orang persilatan beranggapan bahwa sebelum suatu pertarungan dilangsungkan, mereka harus pantang mendekati perempuan. Bermain perempuan selalu hanya menghilangkan tenaga dan semangat orang saja. Tapi Kera berpikir Cia Siau Hang ternyata jauh berbeda daripada Kera berpikir orang lain. Ia beranggapan bahwa pekerjaan tersebut bukan suatu kerugian melainkan suatu penyesuaian. Arak tak boleh diminum bersama air, tapi arak litin yang berusia tua harus diberi air agar tersiar bau harumnya yang semerbak. Keadaannya pun sekarang sama. Kemungkinan besar pertarungannya kali ini adalah pertarungannya yang terakhir. Musuh yang menjadi tandingannya dalam pertarungan ini besar kemungkinan adalah musuh yang paling tangguh yang pernah dijumpainya selama ini. Karena itu sebelum pertarungan dilangsungkan, dia harus membuat semua ketegangan otot dan pikirannya mengendor kembali. Hanya perempuan yang dapat memberikan semuanya itu kepadanya. Dia adalah Cia Siau Hang. Cia Siau Hang tak boleh kalah. Oleh sebab itu asal perbuatannya demi meraih kemenangan, apapun yang harus dilakukan akan dikerjakannya tanpa ragu. Jendela pun berada dalam keadaan tertutup. Kertas jendela mana tebal, kasar lagi, sehingga sinar rembulan pun tak dapat menyinari ruangan itu. Bulan purnama tapi suasana dalam kamar gelap gulita. Seorang diri Cia Siau Hang berbaring tenang dalam kegelapan. Ia sedang menunggu. Ia tidak menunggu terlalu lama. Pintu pelan-pelan dibuka orang, sinar rembulan ikut menyorot ke dalam. Sesosok bayangan manusia yang ramping dengan mengenakan jubah yang lebar melintas lewat dibalik sinar rembulan dan pintu segera ditutup kembali. Bayangan manusia pun segera tertelan dibalik kegelapan tersebut. Cia Siau Hang tidak bersuara, si dia pun tidak. Malam itu amat pening, bahkan suara langkah kakinya juga tak kedengaran, agaknya ia tidak bersepatu, masuk ke dalam ruangan dengan kaki telanjang. Tapi Cia Siau Hang dapat merasakan kalau perempuan itu makin lama makin mendekati pembaringan, ia pun merasakan pula jubah yang lebar itu sedang terlepas dari atas tubuhnya yang bugil. Ia berani bertaruh, dibalik jubahnya yang lebar itu pasti tidak terdapat sehelai benang pun. Dia bukanlah perempuan yang suka memberikan kerepotan buat orang lain, dia pun tak suka merepotkan diri sendiri. Tubuhnya hangat, empuk lembut, ramping tapi montok dan padat berisi. Mereka belum juga mengucapkan sepatah katapun. Pembicaraan yang bertele-tele dalam keadaan seperti ini hanya suatu tindakan yang berlebihan. Mereka menggunakan kere yang paling kuno dan paling lama sejarahnya bagi umat manusia untuk saling melahap. Kehangatan dan kegairahan seksnya, ternyata jauh di luar dugaannya semula. Ia suka dengan kehangatan serta kegairahan seks yang meluap-luap seperti ini, meskipun dia telah tahu kalau dia bukanlah perempuan yang bernama cincin itu. Dia bukanlah perempuan itu. Lalu siapakah dia? Tapi dia benar-benar seorang perempuan, seorang perempuan tulen, perempuan dari antara perempuan. Siapakah dia? Bekerja di atas pembaringan selalu akan menimbulkan suatu denyitan yang menjemukan pendengarannya, maka merekap pun mengalihkan pekerjaan mereka ke atas lantai. Lantai yang dingin dan atas, tak akan menimbulkan suara apa-apa. Apa yang kemudian diterima ternyata jauh dari dugaannya, tapi apa yang harus dibayar pun jauh di luar dugaan. Ia sedang tersengal-sengal karena hajatnya telah terlampiaskan. Saat dengusan napas itu telah berhenti, kembali ia menghela napas panjang. Rupanya kau. Pelan-pelan perempuan itu bangun berduduk, suaranya mengandung nada ejekan yang aneh dan istimewa, entah tertuju kepadanya. Atau terhadap diri sendiri? Ya, memang aku, dia menjawab. Aku tahu bahkan mimpi pun kau tak akan mengira kalau aku yang bakal kemari. Bab 32. Pedang Ian Capsa Rembulan sudah hampir purnama. Ia membuka daun jendela. Di tepi jendela, rambutnya yang hitam terurai di atas bahunya yang bugil. Di bawah sorot sinar rembulan, ia mirip sekali dengan seorang gadis muda yang baru mengenal cinta. Tentu saja ia sudah bukan seorang gadis muda lagi. Aku tahu kau pasti membutuhkan hiburan seorang perempuan, setiap kali kau berada dalam keadaan tegang, kau pasti akan melakukan perbuatan tersebut. Perempuan itu memang selalu dapat memahami dirinya. Tapi aku tahu kau pasti tak akan maui diriku, pelan-pelan ia menghela napas. Kecuali aku, perempuan macam apapun tak akan kau tampik, tapi kau pasti akan menampik diriku oleh karena itu kau baru berbuat demikian. Hanya dengan care ini, aku baru dapat membuat kau maui diriku karena apa kau berbuat begini. Ini karena aku masih menyukai dirimu dia berpaling dan menatap chia siau hong, kejelian matanya lebih bening dari sinar rembulan, lebih lembut dan halus. Perkataan yang diucapkan perempuan itu adalah kata-kata yang jujur, ia pun mempercayainya. Kedua belah pihak memang terlalu memahami jalan pemikiran lawannya, di antara mereka berdua memang tiada keharusan untuk berbohong. Mungkin dikarenakan alasan inilah maka dia mencintainya, maka dia menginginkan dia mati. Karena dia adalah buyung ciuti, tapi bukan bunga di tengah hembusan anggun musim gugur, sebaliknya adalah bunga sakura di tengah selju atau bunga inglib yang keras, beracun dan lagi banyak durinya. Duri yang lebih tajam dari jarumnya kala jengking. Kau dapat melihat kalau aku sedang tegang, tanya chia siau hong. Aku tak dapat melihatnya, tapi aku tahu jika kau tidak merasa tegang, tak akan kau tertarik oleh perempuan dengan mati yang mirip mati ikan mati itu ia duduk kembali di sisinya, kemudian melanjutkan. Tapi aku tidak habis mengerti, kenapa kau bisa setegang ini apakah kau pun mempunyai persoalan yang tak pernah disangka buyung ciuti menghela nafas panjang, katanya kembali. Mungkin saja aku telah menduganya, cuma kau tak ingin mempercayainya dengan begitu saja oya aku selalu memahami perasaanmu, hanya rasa takut yang dapat membuat kau merasa tegang apa yang ku takuti kau takut di kalahkan di ujung pedang orang lain. Dan suara perempuan itu penuh dengan nada ejekan dan cemohan, karena sen, saw ya dari keluarga chia selamanya tak boleh menderita kekalahan di tangan orang. Walaupun permukaan lantai sudah diberi selimut yang tebal sebagai alas, namun permukaan lantai itu masih terasa dingin lagi keras. Bu Yung Ciuti menggesarkan sedikit posisi duduknya dan menyandarkan sebagian besar berat badannya di atas paha chia siau hong. Setelah itu baru melanjutkan, tapi orang yang bisa mendatangkan rasa takut bagimu di dunia ini tidaklah terlalu banyak jumlahnya, mungkin juga hanya seorang siapa yang capsa. Dari mana kau bisa tahu kalau orang yang bakal datang kali ini adalah dia aku tentu saja tahu, karena kau adalah chia siau hong, sedang dia adalah yang capsa, cepat atau lambat, kalian berdua bakal bersuha juga satu sama lainnya, cepat atau lambat. Tentu ada seorang di antaranya yang bakal mati di ujung pedang lawan ia menghela nafas panjang kemudian melanjutkan, itulah takdir untuk kalian, siapapun tak dapat merubah garis-garis takdir tersebut, bahkan aku pun tak sanggup untuk merubahnya kau. Sebenarnya aku ingin sekali membunuh kau di tanganku, tak nyana masih ada juga orang yang menolongmu. Setelah tertawa getir, buyung ciuti melanjutkan, andai kata semenjak awal aku sudah tahu kalau di dunia terdapat manusia seperti dia, dari dulu aku telah membunuhnya kau tahu siapakah orang itu, tanya chia siau hong. Buyung ciuti menghela nafas panjang. Aaai, meskipun sekarang aku sudah tahu, sayang sudah terlalu terlambat sekarang kau sudah tahu siapakah dia ya, dia bernama yang capsa, dia mempunyai 13 pisau, pisau untuk menyelamatkan jiwa orang. Yang belum pernah aku mendengar tentang nama orang ini, tentu saja kau tak pernah mendengar tentang dirinya, sebab yang capsa hendak membunuhnya, sebab selama yang capsa masih hidup, maka dia tak berani menampakkan diri. Tiba-tiba chia siau hong menghembuskan nafas panjang, seakan-akan telah meletakkan suatu beban yang sangat berat dari atas bahunya. Sekarang hatiku merasa amat lega, katanya. Apa yang kau legakan aku selalu menaruh curiga kalau dia adalah yang capsa, dia menolong jiwaku karena dia ingin mengajak aku untuk berdua dan membuktikan kepandaian siapa lebih tinggi tapi dia justru telah menyelamatkan pula jiwamu. Maka bagaimanapun juga kau tak akan membiarkan ia mati di ujung pedang, bukan benar seandainya apa yang menjadi bahan kekhawatiranmu adalah persoalan ini. Mulai sekarang kau bisa benar-benar berlega hati buyung ciuti membelai dada chia siau hong yang bidang, kemudian melanjutkan, Aku tahu yang capsa sudah pasti bukan tandinganmu, kau pasti dapat membinasakan dirinya chia siau hong menatapnya lekat-lekat, tak tahan dia bertanya lagi. Apakah kedatanganmu kemari hanya ingin membuat hatiku menjadi lega aku datang kemari karena kau masih mencintaimu? Jawab buyung ciuti dengan suara yang lembut dan halus. Luapan rasa cinta yang menyala-nyala terselip nyala di balik ucapannya itu, ia berkata lebih jauh, Walaupun kadangkala aku masih memencimu, memencimu setengah mati sehingga menginginkan kematianmu, tapi jika orang lain ingin mengusikmu, aku tetap akan marah, karena aku menghendaki kau mati di tanganku. Apa yang dia katakan memang merupakan ucapan yang sejujurnya. Kehidupannya selama ini mungkin dilewatkan dalam kehidupan yang penuh penderitaan, siksaan batin dan pertentangan. Dia pun ingin menemukan kebahagiaan hidup, setiap orang berhak menemukan kebahagiaan hidupnya, hanya sayang care yang ia tempuh adalah suatu care yang keliru besar. Chia siau hong menghela nafas panjang, pelan-pelan ia menyingkirkan tangannya yang lembut. Mungkin mereka berdua sama-sama bersalah, tapi ia enggan untuk berpikir jauh, tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya amat penat dan letih sekali. Apa yang sedang kau pikirkan, tiba-tiba buyung ciuti menegur dengan suara lembut. Aku hanya berpikir bagaimana caraku mencari suatu tempat yang nyaman untuk tidur sejenak kau tidak tidur di sini saja selama kau berada di sisiku, aku tak bisa tidur kenapa sebab aku pun tak ingin mati di tanganmu, paling tidak sekarang aku masih belum ingin. Sesungguhnya buyung ciuti tak akan menahan dirinya. Sudah barang tentu dia cukup memahami watak lelaki itu, dikala dia hendak pergi, siapapun jangan harap bisa menahannya. Andai kata kau menggenggam tangannya rat-rat, sekalipun lengan itu harus dikutungi, dia tetap pergi juga. Bila kau kutungi kakinya, maka sekalipun harus merangkat, dia pun akan pergi dengan jalan merangkat. Tapi hari ini dia telah menarik tangannya yang kekar sambil berkata dengan mesra, hari ini kau boleh tidur di sini dengan hati yang lega setelah berhenti sejenak, ia menjelaskan lebih jauh, sekalipun di masa yang lalu aku pernah membencimu setengah mati dan berharap kau bisa mampus di tanganku, tapi hari ini aku tak ingin berbuat demikian, paling tidak hari ini aku tak ingin. Tia Syao Hang segera tertawa. Ah 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 ah, masakah hari ini adalah suatu hari yang istimewa, katanya. Hari ini bukan hari baik yang istimewa, tapi ada seorang yang istimewa bakal datang kemari siapa. Pelan-pelan Bu Yung Chiw Ti duduk kembali, dengan gerakan yang lembut dia menggulung rambutnya ke atas kepala, setelah itu baru ujarnya dengan lembut, seharusnya kau masih ingat bukan, bahwa kita mempunyai seorang anak tentu saja Chia Syao Hang masih ingat. Selama beberapa hari belakangan ini dia sudah mulai belajar bagaimana caranya melupakan segala persoalan yang tidak seharusnya dipikirkan dalam hati. Tapi ada beberapa persoalan dia tak ingin melupakannya, dia pun tak dapat melupakannya. Hampir saja dia melompat bangun saking kagetnya, jeritnya tertahan, apa? Dia juga telah datang pelan-pelan Bu Yung Chiw Ti mengangguk. Akulah yang telah membawanya datang kemari, ia menerangkan. Chia Syao Hang menggenggam tangan Bu Yung Chiw Ti kencang-kencang lantaran emosi, serunya kembali tertahan. Sekarang dia berada di mana ia sama sekali tak tahu kalau kau berada di sini, kau pun jangan harap bisa menemukan dirinya. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, katanya kemudian lebih jauh, sekalipun berhasil kau temukan juga apa gunanya. Apakah kau tak tahu kalau dia amat membenci dirimu? Membenci dirimu karena semenjak masih kecil kau tak pernah menganggapnya sebagai putramu, selamanya tak pernah bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik. Ia menatap Chia Syao Hang lekat-lekat kemudian ujarnya lagi, apakah sekarang kau sudah mempunyai keberanian untuk memberitahukan kepadanya bahwa kau adalah ayahnya Chia Syao Hang mengendorkan genggamannya dan melepaskan cekalannya pada lengan perempuan itu. Tangannya dingin dan kaku, sedingin salju. Hatinya jauh lebih dingin lagi seakan-akan gumpalan es yang sudah terpendam selama banyak tahun di dasar lapisan salju di bukit saljunun jauh di sana. Terdengar Buyung Ciuti berkata lagi, tapi jikalau kau sanggup mengalahkan Yan Capsa, maka aku akan membawanya datang kemari untuk berjumpa denganmu bahkan akanku beritahukan pula kepadanya bahwa kau adalah ayah kandungnya nadanya datar dan rendah, seakan-akan ucapan tersebut diutarakan tanpa luapan suatu emosi. Tapi siapapun dapat melihat pancaran sinar, juga penderitaan dan kesedihan yang menyorot keluar dari balik matanya itu. Siapapun tahu bahwa ucapan tersebut diucapkan dengan suatu tekanan batin yang amat berat. Untuk sesaat Chia Syao Hang hanya tertunduk membungkam dalam seribu bahasa. Bab 33. Tindakan yang terencana. Seorang anak lelaki, jika selamanya tak tahu siapakah gerangan ayahnya sendiri, bukan saja dia pasti akan menderita sepanjang hidupnya, ibunya juga sama saja akan turut menderita. Oleh sebab itu kau pun selama ini tak pernah memberitahukan kepadanya, bahwa kau adalah ibu kandungnya, sambung Chia Syao Hang. Ya, tak pernah, buyung Chia Syao Ti mengakuinya. Dengan wajah yang memancarkan sinar penderitaan, ia melanjutkan, tapi sekarang usiaku lambat launtian bertambah besar, apa yang ingin ku dapatkan sebagian besar telah berhasil ku dapatkan, sekarang aku hanya ingin mempunyai seorang putra, seorang putra macam dia. Apakah kau telah bertekad untuk menceritakan semua kejadian yang ada kepadanya? Bahkan aku akan memberitahukan kepadanya bahwa kau sama sekali tidak bersalah, yang salah adalah aku Chia Syao Hang tak dapat percaya, dia pun tak berani percaya. Tak tahan lagi dia bertanya, kalau toh kau telah mengambil keputusan untuk berbuat demikian, kenapa pula musti kau tunggu sampai aku berhasil mengalahkan yang Capsa baru memberitahukan kepadanya sebab jika kau tidak berhasil menang, berarti kau harus mati Chia Syao Hang tak bisa menyangkal kebenaran dari perkataan itu. Yang ada hanya Chia Syao Hang yang mati di medan laga, tak mungkin ada Chia Syao Hang yang kalah dalam pertempuran. Bu Yung Ciuti berkata lebih jauh, seandainya kau tewas di ujung pedang yang Capsa, buat apa kau musti memberitahukan kepadanya bahwa dia mempunyai seorang ayah macam kau? Buat apa aku musti menambah kemurungan, penderitaan dan kesengsaraannya kemudian dengan sepatah kata demi sepatah kata, ia menambahkan, buat apa pula aku membicarakan dia pergi menghantar kematiannya dengan percuma menghantar kematiannya? Seandainya dia tahu kalau ayah kandungnya telah lewas di ujung pedang yang Capsa, tentu saja dia akan pergi membalas dendam, dengan kepandaian silatnya, mana mungkin ia bisa menandingi kelihayan yang Capsa? Kalau bukan pergi menghantar kematiannya apa pula namanya Chia Syao Hang terbungkam dalam seribu bahasa. Ia tak bisa tidak harus mengakui bahwa perkataannya memang sangat masuk di akal, tentu saja dia pun tidak mengharapkan putranya pergi menghantar kematian secara sia-sia. Sekali lagi Bu Yung Ciu Ti tertawa dengan lembut, katanya lagi, tapi aku percaya tentu saja kau tak akan menderita kekalahan, semestinya kau sendiri pun sudah mempunyai keyakinan yang tebal Chia Syao Hang termenung tanpa bicara. Lewat lama sekali, pelan-pelan ia baru berkata, kali ini aku tidak mempunyai keyakinan Bu Yung Ciu Ti seakan-akan merasa kaget bercampur tercengang oleh jawaban tersebut, serunya tertahan, masakah kau sendiri pun tak mampu mematahkan Toh Miya Capsa Kiamnya itu? Toh Miya Capsa Kiam itu sendiri tidak terlalu menakutkan, justru yang menakutkan berada pada jurus yang ke-14. Dari mana datangnya jurus yang ke-14 yang pasti jurus ke-14 itu ada maksudmu kecuali 13 jurus ilmu pedang perenggut nyawanya, masih terdapat pula perubahan yang ke-14. Betul sekali, sekalipun benar-benar ada, mungkin dia sendiri pun tidak mengetahuinya sekalipun dulu ia tak tahu. Sekarang dia sudah pasti telah mengetahuinya tapi aku percaya, meskipun dia memiliki perubahan jurus yang ke-14, belum tentu ia sanggup mengalahkan dirimu agaknya terhadap lelaki ini dia selamanya menaruh perasaan percaya yang penuh. Cias Yau Hang termenung, lewat lama sekali dia baru menjawab kembali, tapi dia pun belum tentu bisa menangkan dirinya Bu Yung Ciu Ti kembali merasa amat gembira, serunya, aku pikir siapa tahu kalau sekarang kau berhasil menemukan Care yang paling baik untuk mematahkan serangannya itu. Cias Yau Hang tidak menjawab. Ia teringat kembali pada serangan kilat yang pernah dijumpainya itu. Jurus ke-14 Darian Capsa sebetulnya sangat kokoh dan sudah diserang, tapi serangan kilatnya itu segera berubah segala sesuatunya, merubah jurus serang itu menjadi sesuatu yang amat menggelikan. Inilah kata yang pernah disampaikan kepada T. K. Seng hari itu, ia tidak mengibul, dia pun tidak sengaja bicara sesumbar. Jika seseorang sudah berada pada detik-detik kematiannya, apa yang bisa mereka pikirkan dalam keadaan demikian? Bukankah ia akan memikirkan sesuatu semua sanak keluarga serta semua sahabat yang pernah dikenalnya sepanjang hidup, mengenang kembali semua kegembiraan dan kesengsaraan yang pernah dialaminya? Apa yang kupikirkan waktu itu bukanlah segala sesuatunya tersebut. Pada detik terakhir menjelang saat kematiannya tiba, dia masih memikirkan jurus ke-14 Darian Capsa. Sepanjang sejarah hidupnya, telah ia korbankan demi ilmu pedang, bagaimana mungkin menjelang ajalnya ia bisa memikirkan persoalan-persoalan lainnya? Pada saat seperti inilah, tiba-tiba terlintas satu ingatan dalam benaknya. Itulah suatu lintasan akal yang amat bagus. Dikala para penyair menciptakan baik-baik syairnya, seringkali dalam hati mereka akan terlintas satu ingatan, itulah ilam. Tentu saja ilam semacam itu bukan diperoleh karena nasibnya lagi mujur, kau harus mempersembahkan dahulu segenap jerih payahmu sepanjang hidup sebelum ilam semacam ini akan muncul dalam benakmu. Memandang mimik wajah Chia Xiaohong, Bu Yung Chiu Ti menampilkan sikap yang jauh lebih riang dan gembira, katanya, Aku pikir sekarang kau pasti sudah berhasil menemukan care yang terbaik untuk mematahkan jurus serangannya yang ke-14. Maksudnya memandang lelaki itu lekat-lekat, kemudian tersenyum, terusnya lebih jauh, kau tak usah mengelabui diriku, kau tak akan bisa mengelabui diriku, betul, aku dapat mematahkan jurus serangannya itu, cuma sayang, cuma sayang. Kenapa cuma sayang serangannya itu masih bukan merupakan inti kekuatan yang sesungguhnya dari rangkaian ilmu pedangnya paras mukanya berubah menjadi serius dan berat, ini menunjukkan betapa gawatnya persoalan. Perasaan Bu Yung Chiu Ti agak tergetar, serunya tertahan, serangan itu masih bukan inti kekuatannya bukan lantas di manakah ia letakkan semua inti kekuatan yang sesungguhnya dari ilmu pedangnya itu dalam jurus serangannya yang ke-15. Sudah jelas kalau ilmu pedang Tohmiya Capsakyam terdiri dari 13 jurus, dari mana munculnya jurus yang ke-15 dengan keindahan serta kesaktian dari ilmu pedangnya itu, sudah sepantasnya kalau masih ada perubahan yang ke-15. Hal tersebut ibaratnya, ibaratnya, ibaratnya apa ibaratnya sekuntum bunga tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matanya, karena nada akhirnya ia berhasil menemukan perumpamaan yang paling cocok dan sesuai. Dengan cepat ia berkata lebih jauh, 13 jurus serangan yang pertama tak lebih hanya akar dari pohon bunga, jurus ke-14 cuma daun-daunnya, ini mesti menunggu sampai terjadinya perubahan yang ke-15. Kuntum bunga itu baru mekar, sebab justru yang ke-15 barulah merupakan kuntum bunga yang sesungguhnya bunga yang indah harus didampingi oleh daun yang hijau, ditunjang oleh akar yang kuat untuk bisa tumbuh dengan subur, tapi jika bunganya tak sampai mekar, maka pohon bunga tersebut belum bisa dianggap sebagai sekuntum bunga. Toh biacapsak yang pun demikian pula teorinya, Cia Siau Hang menerangkan lebih jauh, tanpa jurus ke-15, hak kekatnya rangkaian ilmu pedang tersebut sama sekali tak ada nilainya seandainya terdapat jurus yang ke-15 ini bagaimana pula keadaannya pada saat itu, bukan saja aku bukan tandingannya, di kolong langit dewasa ini juga tak seorang manusia pun yang bisa menandingi kelihayanya apakah saat itu kau pasti akan mati di ujah. Asal aku bisa menyaksikan munculnya ilmu pedang semacam itu dalam dunia, sekalipun harus mati di ujung pedangnya, aku juga mati dengan hati yang rela lantaran luapan rasa gembira yang berkobar-kobar, pancaran sinar tajam menyelimuti seluruh wajahnya. Hanya pedang merupakan sasaran yang sesungguhnya dari kehidupannya, disitulah kehidupan yang sesungguhnya baru berlangsung. Asal ilmu pedang itu bisa berada terus di dunia ini, apakah jiwanya bisa pula hidup terus di dunia ini atau tidak, baginya hal mana sudah merupakan suatu masalah yang tidak penting lagi. Bu Yung Chiu tidak dapat memahami wataknya tapi sepanjang hidup dia tak mampu memahami tentang hal ini. Dia pun tak ingin memahaminya. Untuk memahami masalah semacam ini, sesungguhnya hal tersebut terlampau menyiksa, terlampau payah dan makan tenaga. Hanya satu yang dia kuatirkan. Sekarang apakah Hencapsa telah berhasil menciptakan jurus pedang tersebut? Tia Xiaohang tidak menjawab. Pertanyaan tersebut tak akan terjawab oleh siapapun, juga tak akan diketahui oleh siapapun. Malam sudah semakin kelam, rembulan sudah mendekati Purnama. Sekalipun bukan di tempat yang sama, namun sama-sama ada rembulan, sekalipun bukan orang yang sama, kadangkala mempunyai perasaan yang sama. Sinar rembulan terbias di atas permukaan air sungai yang mengalir, di atas sungai berlabuh sebuah sampan. Di ujung sampan terdapat sebuah tungku api, sepoci air teh dan seorang kakek yang kesepian. Di tangan kakek itu terdapat sebatang tongkat kayu, sebilah pisau, sebuah tongkat kayu sepanjang 4 dipa dengan pisau sepanjang 7 inci. Kakek itu sedang mempergunakan pisau belati itu, pelan-pelan menyaya tongkat kayu tersebut. Apa yang hendak dia buat dari tongkat kayu itu? Apakah ingin membuat sebilah pedang? Metap pisau itu amat tajam dan cepat, caranya mempergunakan pisau juga mantap dan penuh bertenaga. Siapapun juga tak akan menyangka kalau seorang kakek lemah semacam dia ternyata memiliki sepasang tangan yang begitu mantap dan bertenaga. Akhirnya tongkat kayu itu sudah tersayat hingga muncul bentuk sebenarnya, betul juga, itulah bentuk dari sebilah pedang. Tongkat kayu yang 4 dipa panjangnya itu telah tersayat menjadi sebilah pedang yang 3 dipa 7 inci panjangnya, ada meta pedang, ada pula ujung pedang. Dengan penuh kasih sayang kakek itu membelai ujung pedangnya, di bawah pancaran yang berasal dari tungku api, paras mukanya menampilkan suatu perubahan yang sangat aneh. Siapapun tak dapat melihat apakah dia sedang gembira? Atau sedih? Ataukah terharu? Tapi bila mana kau telah melihat sepasang matanya, maka kau akan melihat bahwa dia hanya merasa rindu belaka. Merindukan kembali kegembiraan dan kesenangannya di masa lampau, juga merindukan kembali kehidupannya yang penuh kesedihan dan kesengsaraan itu. Ia menggenggam gagang pedang itu erat-erat kemudian pelan-pelan bangkit berdiri. Ujung pedangnya tertujuk ke bawah, tubuhnya yang semula bungkuk seperti lapuk pun tiba-tiba tegap dan lurus kembali. Sekarang ia telah berdiri tegap, dalam waktu yang teramat singkat itulah ia telah berubah seratus persen. Perubahan tersebut ibaratnya sebilah pedang tajam yang disarungkan dalam sebuah sarung pedang yang kuno dan rombeng, ketika dicabut keluar secara tiba-tiba, segera memancarkan cahaya tajam yang berkilauan. Pada detik itulah dia seakan-akan memancarkan sinar tajam. Sinar semacam itu membuatnya secara tiba-tiba bersemangat kembali, membuatnya tampak lebih muda, paling tidak lebih muda 20 tahun. Kenapa seorang bisa sama sekali berubah setelah di tangannya menggenggam sebilah pedang kayu? Mungkinkah hal ini disebabkan karena dulunya dia memang seorang yang memancarkan cahaya berkilauan? Air sungai mengalir dengan deras, sampan itu terombang ambing mengikuti gerakan arus. Orang itu seakan-akan terpantek di ujung sampan, dengan termangu-mangu ia menatap mata pedang di hadapannya, lalu menusuk ke depan dengan enteng dan ringan. Pedang itu terbuat dari sebatang kayu, mana suram, berat lagi. Tapi tusukan itu seakan-akan membuat pedang tersebut menjadi berubah, berubah lebih bersinar, lebih bernyawa. Ia telah menyalurkan segenap kekuatan hidupnya ke dalam pedang kayu tersebut. Tusukan yang enteng dan ringan itu sesungguhnya tidak mengandung perubahan apa-apa. Tapi perubahan tersebut kemudian datang secara tiba-tiba, datang bagaikan air yang mengalir, begitu leluasa, begitu bebas dan tanpa hambatan. Pedang itu di tangannya bagaikan kampak di tangan lupan, bagaikan pik di tangan sici, bukan saja bernyawa, bahkan seakan-akan memiliki kehidupan. Dengan gerakan yang enteng, sederhana dan senaknya, dalam waktu singkat ia telah melancarkan 13 buah tusukan pedang. Sesungguhnya ilmu pedang itu enteng, lincah dan santai, seakan-akan air sungai yang sedang mengalir, Tapi setelah ke-13 buah tusukan pedang itu dilancarkan, di atas permukaan sungai seakan-akan diliputi oleh hawa pembunuhan yang tebal, seolah-olah seluruh langit telah diselimuti oleh hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Setelah 13 jurus pedang itu selesai dilontarkan, semua perubahan itu seakan-akan telah mencapai pada akhir seperti air sungai yang tiba di muara. Gerakan pedangnya ikut menjadi lambat, lambat sekali. Meski amat lambat, tapi masih tetap berubah, mendadak tusukan pedangnya makin tidak beraturan, seperti tanpa jalur yang sesungguhnya kacau balau tak karuhan. Tapi justru tusukan tersebut ibaratnya melukis naga memberi meta, walaupun kosong, namun disinilah letak kunci yang terutama dari semua perubahan. Kemudian dia pun melancarkan tusukan yang ke-14. Hawa pedang dan hawa pembunuhan yang menyelimuti permukaan sungai amat berat dan tebal, bagaikan awan hitam yang secara tiba-tiba menyelimuti seluruh udara. Tapi setelah tusukan itu dilancarkan, semua awan hitam yang menyelimuti udara seakan-akan tersapu lenyap, cahaya seng surya pun muncul di atas awang-awang. Bukan cahaya matli yang lembut dan hangat, melainkan sinar senja yang merah membara dan sinar teriknya matahari di tengah hari bolong. Setelah serangan itu dilancarkan, semua perubahan baru benar-benar mencapai pada puncaknya, air yang telah mengalir sampai di ujung sekarang berubah menjadi kering dan merekah. Tentang yang dimiliki juga sudah mengering. Tapi pada saat itulah tiba-tiba ujung pedang itu menimbulkan kembali suatu gerakan yang sangat aneh. Ujung pedang itu sebenarnya menunjukkan ke arah tungku api, tapi setelah terjadinya getaran itu, mendadak api dalam tungku itu padam. Walaupun mata pedang masih bergetar keras, apa yang sebetulnya sedang bergerak tiba-tiba saja terhenti sama sekali. Betul-betul terhenti sama sekali. Bahkan sampan kecil yang sebetulnya masih bergoyang tiada hentinya di atas permukaan air pun, kini ikut terhenti dan menjadi tenang sekali. Bahkan air sungai yang mengalir pun seakan-akan ikut terhenti. Tiada perkataan lain yang bisa melukiskan keadaan tersebut kecuali sepatah kata, sepatah kata yang sederhana sekali, mati. Tiada perubahan, tiada kesempatan untuk hidup. Yang di bawah serangan pedang itu hanya kematian. Hanya kematian merupakan akhir dari segala sesuatunya, akhir yang betul-betul langgeng. Air telah mengering, perubahan telah mencapai pada puncaknya kehidupan berakhir-berakhir, alam semesta lenyap dan musnah. Disinilah letak inti kekuatan yang sesungguhnya dari ilmu Tohmiya Capsa Kiam. Jurus inilah baru merupakan jurus merenggut nyawa yang sesungguhnya dari rangkaian ilmu pedang itu. Dari jurus serangan ini tak lain adalah jurus serangan yang kelima belas. Plaat, tiba-tiba pedang kayu itu patah menjadi dua. Air sungai kembali mengalir deras, sampan kembali terombang ambing dimainkan ombak. Tapi ia masih berdiri kaku di sana sama sekali tak berkutik, sekujur tubuhnya itu bermandikan keringat, bajunya telah basah kuyuk. Namun paras mukanya masih membawa mimik wajah yang aneh, entah terkejut, entah girang, atau akah ngeri. Semacam merasa takut yang timbul akibat dari sesuatu kekuatan dari umat manusia yang tak dapat diduga sebelumnya, dan tak terkendalikan seterusnya. Hanya dia seorang yang tahu bahwa jurus pedang itu sebenarnya bukan diciptakan olehnya. Hak kekatnya tak ada orang yang bisa menciptakan jurus pedang itu, tak ada orang yang bisa memahami perubahan dari jurus serangannya itu. Munculnya perubahan pada manusia itu seakan-akan bagaikan kematian itu sendiri, tiada orang yang bisa memahami, tiada orang pula yang bisa menduga. Kekuatan untuk perubahan semacam ini juga tak mampu dikendalikan oleh siapapun. Langit sangat gelap dan pekat. Ia berdiri kaku di tengah kegelapan, sekujur badannya seolah-olah sedang gemetar, gemetar karena ketakutan. Mengapa ia ketakutan? Apakah dia tahu kalau dia sendiri pun tak mampu untuk mengendalikan jurus serangannya itu? Tiba-tiba dari atas permukaan sungai berkumandang suara hlaan nafas panjang, terdengar seseorang berkata sambil menghela nafas, kenapa para setan belum juga menangis? Kenapa para malaikat belum juga melelahkan air metu? Dari atas permukaan sungai kembali muncul sebuah perahu, sebuah perahu yang bentuknya bagaikan perahu pesiar di telaga lemu. Cahaya lampu menerangi perahu itu, di sana tampak sebuah meja catur, sepoci arak, sebuah harpa, sejilid kitab dan di bawah lemtera terdapat pula sepotong batu hitam. Itulah batu hitam untuk mengasah pedang. Seseorang berdiri di ujung perahu, memandang kakek itu, memandang pula kutungan pedang di tangannya. Pancaran sinar matanya pun membawa pula kesedihan dan rasa seram yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Pelan-pelan kakek itu mendongakan kepalanya, memandang orang itu kemudian ia menegur, kau masih kenal denganku tentu saja aku kenal denganmu perahu pesiar dari telaga liok sui oh, lembah cui imho, perahu penyeberang yang cuma ada pergi tanpa kembali. Kesemuanya itu adalah kenangan yang tak akan terlupakan oleh kakek itu untuk selamanya. Di atas perahu itulah ia menenggelamkan pedang kenamaannya, dia menenggelamkan juga kegagahan serta usianya. Orang itulah yang pernah menghela nafas atas kebodohannya tapi dia pula yang telah memuji atas kecerdasan otaknya. Ia berbuat demikian sebetulnya merupakan tindakan yang cerdik, atau akah bodoh? Cia Chiang Kue yang capsa mereka saling bertatapan lalu menghela nafas sedih. Tak kusangka akhirnya kita masih bisa berjumpa lagi Cia Chiang Kue menghela nafas lebih berat lagi, katanya, Ciong Chi menciptakan tulisan, setan dan malaikat menangis terseduh-seduh, kau menciptakan jurus pedang itu, setan dan malaikat pun seharusnya melelahkan pulair matanya kakek itu dapat memahami maksudnya. Jurus pedang itu telah membocorkan rahasia langit dan kehilangan perintah langit. Perintah langit hanyalah kebajikan. Setelah terciptanya jurus pedang itu, semenjak detik itu, entah masih ada berapa banyak orang lagi yang bakal tewas di ujung pedang tersebut? Kakek itu termenung tidak bicara, lewat lama sekali pelan-pelan dia baru berkata, jurus pedang ini bukan diciptakan oleh ku sendiri. Bukan, Cia Chiang Kue mengulangi. Kakek itu menggeleng. Setelah ku ciptakan Tohmiya Capsa Kiam, dan menemukan pula perubahan yang ke-14, aku selalu merasa tak puas, karena aku tahu jurus pedang ini pasti masih ada semacam perubahan lagi selama ini kau mencari terus betul. Aku mencari terus karena aku tahu, hanya perubahan tersebut baru bisa mengalahkan Cia Siah Hang. Bila berhasil kutemukan, kau selalu tidak berhasil menemukannya. Aku telah memeras tenaga dan pikiran untuk berusaha menemukannya. Sayang Cia Siah Hang telah mati. Ia terbayang kembali kain tirai berwarna hitam dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng serta peti mati yang berwarna hitam. Dengan pedih kakek itu berkata lagi, setelah Cia Siah Hang mati, siapakah manusia di dunia ini yang sanggup menandingi diriku? Buat apa aku harus mencarinya terus setelah menghela nafas panjang? Ia melanjutkan, Oleh sebab itu, bukan saja aku telah menenggelamkan pedangku, memendam namaku, selain itu aku pun telah memendam ingatanku untuk mencari perubahan yang terakhir itu ke dasar telaga. Sejak hari itu untuk berpikir ke situ pun aku tak pernah Cia Chiang kue termenung, kemudian pelan-pelan berkata, mungkin dikarenakan kau tak pernah memikirkan persoalan itu lagi, maka sekarang hal itu baru berhasil kau dapatkan jurus pedang itu sesungguhnya memang merupakan malaikat dari ilmu pedang. Malaikat tak nampak dengan metel, telanjang, tak akan ditemukan bila dicari, tapi bila ia mau datang, maka ia akan datang secara tiba-tiba. Tapi kau pribadi harus mencapai dulu sampai ke posisi tiada orang, tiada aku, tiada maksud, hal itu baru bisa datang. Teori tersebut tak jauh berbeda dengan teori ajaran ketenangan dan kesadaran dari kaum Buddha. Kembali Cia Chiang kue berkata, bersambung ke jilid 20.